5 kota di Indonesia dengan kualitas udara terburuk Penilaian ini dilakukan sepanjang tahun 2021 Kualitas udara biasanya digolongkan menjadi 6 kelompok Mulai dari warna hijau yang berarti baik, kuning berarti sedang, orange berarti tidak sehat untuk kelompok sensitif Kemudian warna merah berarti tidak sehat, warna ungu sangat tidak sehat, dan warna merah tua yang berarti berbahaya Kebakaran hutan dan lahan, emisi dari kendaraan bermotor, emisi dari pabrik industri Dan emisi rumah tangga adalah beberapa contoh penghasil polusi udara Apakah daerah tinggalmu termasuk memiliki kualitas udara yang buruk? Simak terus videonya Di posisi kelima, ada kota Jakarta Bagi saya, ini hal yang cukup mengejutkan Mengingat, kota Jakarta memiliki reputasi yang buruk terkait kualitas udara Kualitas udara di Jakarta menunjukkan warna merah, orange, dan kuning yang artinya ini tidak sehat Yang keempat, Pontianak Kota ini cukup wajar masuk dalam kategori ini Mengingat, Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang cukup sering mengalami kebakaran hutan dan lahan Di posisi ketiga, ada kota Pekanbaru Ibu kota Provinsi Riau ini malah sempat masuk dalam kategori ungu Ya, wajar saja karena di Riau juga sering terjadi kebakaran hutan dan lahan Namun, secara rata-rata, kota ini masuk kategori orange Di posisi kedua, ada kota Bekasi Kota yang masuk Provinsi Jawa Barat ini merupakan salah satu daerah penyangga ibu kota Jakarta Dikenal sebagai kota industri, udara di kota Bekasi memang secara tahunan menunjukkan kualitas yang tidak sehat sepanjang tahun Dan, di posisi nomor satu, ini dia Kota dengan kualitas udara terburuk di Indonesia Yaitu, kota Tangerang Kota yang juga merupakan daerah penyangga kota Jakarta Menunjukkan kualitas udara sepanjang tahun yang tidak sehat Yang artinya, sepanjang tahun kamu menghirup udara yang tidak sehat jika kamu tinggal di kota Tangerang Nah, itu dia 5 kota dengan kualitas udara terburuk sepanjang tahun 2021 Untungnya, saya sendiri tidak tinggal di kelima kota tersebut Bagi kamu yang tinggal atau sering berpergian kelima kota tersebut Coba ceritakan seperti apa kualitas udara yang kalian rasakan di sana Dan terakhir, menurut kalian Hal-hal kecil apa saja yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki kualitas udara di sekitar kita Mari kita jaga alam kita Dan salam lestari Terima kasih